Persebaya Persebaya tentu bukan klub baru bagi pemain berusia 26 tahun tersebut. Sebab ayahnya, Yusuf Ekodono, merupakan pemain yang pernah jadi mesin gobajul hijau di Arab tahun 1990-an. Selain Fandi, Amnusianyar lainnya yang juga memiliki darah hijau adalah Stefano Alexander. Keeper muda ini merupakan putra legenda Persebaya, Ronald Peters. Meski terdaftar sebagai pemain magang, bukan tidak mungkin Stefano bakal masuk di tim inti. Menariknya, kedua pemain ini juga sama-sama berstatus putra daerah atau Arak Surabaya asli. Selain mereka, juga masih ada nama Arthur Daniel Irawan. B. Yang pernah memperkuat Persija Jakarta dan Borno FC juga sudah resmi berkostum Persebaya. Arthur memang lahir di Surabaya, 24 tahun lalu. Sedangkan nama lainnya, yakni Josa Andi Kadwi Pratama. Winger 17 tahun itu merupakan jebolan klub internal Persebaya. Menurut Cairul Basalamah, manajer Persebaya, keempat pemain itu sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari seng pelatih, Angel Alfredo Verna. Stefano, Josa dan Arthur sudah lama berlatih bersama kami. Selama latihan, mereka telah bekerja keras dan sangat disiplin. Ketiganya berhasil meyakinkan pelatih bahwa mereka bisa memberikan kontribusi lebih bagi tim. Sementara Fandi telah memiliki banyak pengalaman bersama klub-klub profesional tanah air, kata Cairul dalam merilis Persebaya Surabaya. Arthur Wirawan. Alfredo Verna mengatakan, semua pemain itu punya potensi untuk dikembangkan. Sementara mengenai Arthur, Alfredo juga optimistis timnya bakal merasakan manfaat kehadirannya. Dia baru gabung dan butuh waktu untuk bisa belajar dengan sistem kami. Tapi kalau saya lihat, kualitas dia tidak jauh dengan pemain lain, dan dia bisa membantu tim, katanya. Lebih jauh, pelatih yang akrab di Sapa Abut itu menambahkan kalau Persebaya memang sedang membutuhkan banyak pemain muda potensial. Agar bisa tampil maksimal tahun ini, kami harus menyiapkan tim yang kuat dengan jumlah pemain ideal. Tim-tim lain di Liga 1 bahkan ada yang mempersiapkan dua tim menghadapi kompetisi tahun ini, kata Alfredo. Bukan hanya Persebaya. Sementara itu, bukan hanya Persebaya yang mempersiapkan tim berlapis menghadapi ketatnya kompetisi musim ini. Maklum, selain Liga 1, kemungkinan juga ada Piala Indonesia, belum lagi Agenda Asian Games 2018 yang memungkinkan klub kehilangan pemain. Persija, Bali United FC, dan Borneo FC juga menempuh kera yang sama. Bahkan, di Piala Presiden 2018, Bali dan Borneo memutuskan untuk menurunkan skuad kedua.